Halo semuanya, di video ini saya akan membahas Vivo Y01, yaitu 5 fitur dan settingan tersembunyi pada Vivo ini. Bagi teman-teman yang sudah memiliki HP Vivo Y01, Vivo terbaru di tahun 2022 ini, di sini saya akan memberikan 5 fitur tersembunyi dan juga settingan tersembunyi ya. Jadi kalian bisa ikuti step by step dari video ini. Untuk fitur pertama atau settingan pertama, di sini teman-teman masuk ke pengaturan. Lanjut, di sini teman-teman masuk ke dalam fitur tentang ponsel. Setelah itu, di sini teman-teman klik informasi perangkat lunak. Untuk mengaktifkan opsi developer atau opsi pengembang pada Vivo Y01, di sini kalian klik di bagian nomor versi sebanyak 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk mengaktifkan opsi developer-nya, sekarang kita cari opsi developer. Kita kembali, kita klik ke sistem, lalu kita scroll paling bawah ini. Otomatis opsi developer-nya sudah aktif. Jadi settingan yang saya rekomendasikan, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam fitur. Lebar terkecil atau mengubah DPI pada Vivo tersebut. Contohnya di sini saya mengubahnya sekitar 600 untuk game ya teman-teman. Dan juga bisa mengecilkan layar Vivo Y01 teman-teman. Nah ini layarnya jadi kecil. Dan menunya juga jadi kecil. Seperti ini. Untuk mengembalikannya ke normal, di sini kalian klik lebar terkecil tadi. Kalian pasang aja 384 untuk normalnya. Itu fitur pertama yang saya berikan. Fitur kedua di sini teman-teman bisa langsung ke dalam fitur skala animasi jendela. Apabila HP ini lag dan lemot. Kalian klik hapus animasi 1. Klik lagi skala transisi, kalian matikan. Kalau lag bermain game, kalian masuk ke durasi animator. Klik animasi mati. Jadi HP tidak lag lagi. Tanpa animasi. Jadi kalau tidak lag dan lemot lagi, teman-teman bisa masuk ke dalam fitur. Ini. Kalian klik 1. Klik 1. Dan klik 1. Lalu matikan OptiDeveloper-nya. Untuk fitur ketiga, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam fitur pengaturan lagi. Lalu di sini teman-teman bisa mengganti pintasan ini. Lalu klik pintasan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mengganti kontras teks pada vivo kalian seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti judul dan isi. Nah, itu fitur ketiga. Lalu di sini ada audio mono ya. Mana tahu kalian suka bermain musik. Di sini ada gabungkan saluran saat memutar video. Jadi di sini ada keseimbangannya. Kalau saya sih normal aja sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman enggak, yaudah kalian klik aja. Di sini ada teks juga. Di sini biasanya saya non-artikin aja. Yang ini enggak terlalu perlu kok. Jadi di sini ada fitur seperti subtitle kalau kita nonton YouTube. Ataupun nonton yang film-film pakai subtitle lah teman-teman. Di sini ada ukuran teks. Lalu di sini ada gaya teks ya teman-teman. Saya sering memilih yang the foil aja. Itu untuk fitur ketiga ya teman-teman. Lalu di sini untuk melicinkan layar juga. Di sini kalian bisa klik di bagian aja ada sentuh lama. Kalian klik singkat. Dan di bagian ini kalian klik yang the foil ya. Lalu di sini bisa kalian lihat di bagian klik otomatis. Di sini saya klik aja yang singkat. Nah itu fitur ketiga yang saya rangkum. Jadi teman-teman bisa kalian masuk ke dalam fitur. Fitur keempat lagi. Hapus animasi. Ini mengatasi lag dalam mode juga tanpa animasi HP kita. Seperti opsi developer yang kedua tadi. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke dalam fitur koreksi warna. Nah di sini kalian bisa koreksi warna di layar HP kalian masing-masing. Klik di pintasan koreksi warna. Klik OK. Lalu di sini kalian bisa masuk. Kedalam fitur invertasi warna ya. Seperti ini. Kita klik OK. Jadi nanti seperti ini warnanya. Nah ya. Kalian bisa klik di bagian ini. Maka akan berubah seperti itu. Kita klik tahan lama. Kita klik koreksi warnanya. Kita klik lagi lama. Ini yang logo orang ini. Lalu di sini kalian klik di bagian ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini warnanya. Jadi bagi teman-teman nanti sesuaikan aja ya. Dari Vivo Y01 nya. Jadi saya matikan aja di sini. Untuk fitur kelima teman-teman. Di sini kalian masuk ke quit settingnya. Bisa kalian lihat di bagian ini. Ada Wi-Fi, lampu, bluetooth, dan lain sebagainya. Di sini ya. Kalian lihat. Lalu di sini kalian menggantinya. Kalian klik ini. Ingin menambahkan yang lain. Bisa kalian lihat di bagian ini. Selanjutnya di sini. Untuk mengganti wallpaper ya. Kalian klik tema. Kalian klik saya. Lalu kalian klik wallpaper lokal. Jadi di sini kalian bisa lihat di bagian ini. Banyak sekali wallpaper yang diganti. Contohnya wallpaper yang ini ya. Lanjut teman-teman. Di sini kita langsung bisa masuk ke dalam fitur aplikasi dan notifikasi. Kalian bisa juga menghapus file sampah tersembunyi pada Vivo Y01. Contohnya hapus text. Lakukan pada semua aplikasi yang banyak sampahnya lah pokoknya. Oke teman-temannya. Itulah 5 fitur yang saya rekomendasikan buat teman-teman pengguna Vivo Y01. Karena Vivo Y01 ini baru keluar atau baru rilis di pasaran ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.